selamat datang kembali di channel youtube saya teman-teman oke jadi ini hari terakhir saya bantuin abang saya nyemprot kebunnya ya teman-teman ya nih kebun sawitnya ini yaitu udah hampir semua kita semprot tadi mulai dua hari yang lalu ya jadi dari terakhir ini saya ketemu dengan tumbuhan yang udah cukup langkah namanya tumbuhan pasabumi ya ini teman-teman ya seperti ini penampakannya cantik ya tapi kalau diklasifikasikan sebenarnya ini masuk ke tanaman herbal sih sebenarnya ya karena dipercaya hasilnya lumayan banyak baik untuk kesehatan khususnya pria orang percaya ini bagus untuk kebukaan pria makanya ada suplemen tuh suplemen minuman yang mereknya blablabla pasabumi ya kan jadi berarti komposisinya pasti dicampur dengan pasabumi oke kenapa disebut pasabumi sebenarnya saya kurang paham juga ya maksudnya belum tahu definisi yang sebenarnya kenapa dia disebut pasabumi tapi kalau menurut saya mungkin karena akarnya memang dia panjang banget tuh teman-teman biasanya panjang ke dalam tanah makanya seperti memasak bumi mungkin karena itu dengan pohon yang sekecil ini disini akarnya bisa mencapai setengah meter lebih nih ke dalam nih unik sih memang pasabumi ini jadi seperti itu teman-teman nah ciri-ciri yang paling ini kalian bisa ketahui jadi ketika ketemu pohon yang seperti ini gitu kan yakin gak sih ini pasabumi jadi kalian bisa lihat daunnya nih teman-teman nih beruas-luas seperti ini dan ada daun-daunnya ke seperti ini tapi kalian bisa ambil contoh satu ini ini ketika kalian ini koyak ya ada seperti apa ya kayak kertas gitu loh teman-teman nih di sini kelihatannya ada seperti kertasnya gitu tuh kalau pohon lain daun lain tidak akan seperti itu nih jadi kayak mengandung serat kertas gitu loh teman-teman nah jadi itu untuk membedakan ini benar pasabumi atau enggak gitu jadi daunnya sih di daun yang paling pasti di daun nah kayak gitu ya teman-temannya rencananya sih mau saya cabut nanti kalau bisa kalau sempat karena saya juga cuman bawa parang nih nggak ada kepikiran bawa linggis atau segala macem cabut ini susah teman-teman karena memang posabumi akarnya sangat panjang ke dalam tanah kayak gitu yang jelas fungsinya lumayan banyak baik untuk kesehatan so kalian kalau misalnya nanti pergi ke hutan biasanya ini memang tumbuhnya di dalam hutan teman-teman jarang di perkebunan seperti ini tapi mungkin karena ini sawit yang saya ini memang ini diperbatasan nih kesananya udah hutan gitu dan pelukar muda emang enggak enggak hutan yang janggel gitu enggak yang serem gitu udah pelukarlah tapi masih hutan nah makanya mungkin dia tumbuh di sini nih gitu biasanya kita bisa menemukan ini dalam hutan sih memang bukan di perkebunan mungkin karena ini diperbatasan ya seperti itu informasi yang bisa saya bagikan teman-teman ya jadi kita belajar mengenal tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kita maupun di hutan suatu saat jika kalian ketemu boleh kalian ambil karena pasabumi sudah lumayan langka dan fungsinya lumayan bagus yep sekian dulu eh informasi yang bisa saya berikan hari ini jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan klik like share and subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh